Dikutip dari detik.com Penyerangan harimau terhadap seorang petugas kebun binatang di Serulingmas bukan yang pertama kali. Pada Desember tahun 2011. Ujar Peleh Bupati Banjar Negara Syamsuddin kepada wartawan. Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Saat dimintai konfirmasi, Direktur Serulingmas Zululut Yekti Adi mengaku tidak tahu pasti kejadian pada tahun 2011. Apa ada kesamaan dengan yang sebelumnya? Oh kurang tahu, karena memang pada waktu yang sebelumnya kan saya belum di sini. Jadi masih belum jadi... Seperti diberitakan Harian Kompas, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2011, seorang pawang harimau di Serulingmas bernama Mahmud, 52, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2011, sekitar pukul 16, tewas diterkam peliharaannya. Kompas, Rabu, tanggal 12 Desember tahun 2011, sore dilaporkan tewas. Peristiwa nahas itu terjadi saat seorang pawang harimau bernama Mahmud, tewas diterkam harimau asuhnya. Saat itu ia hendak memberi makan harimau asuhnya. Diduga kandang makan belum terkunci rapat sehingga harimau keluar dan menuju ke area kandang besar dan langsung menerkam sang pawang dari belakang serta menggigit bagian tengkuknya. Korban bekerja sebagai pawang harimau sejak 1988 dan berstatus PNS. Pemkap Banjar Negara memberi beasiswa terhadap anak korban hingga lulus SMK. PEMPAN Parian Negara accountability. Terima kasih telah menonton